Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat zona kembali lagi kita di zona elektronik Oke pada kesempatan hari ini kita akan bertutorial lagi ya yaitu kita akan bertutorial membuat suatu alat untuk mengetes kabel DC ya atau yang biasa kita sebut tes pendeksi ya jadi fungsinya alat ini untuk mengetes atau mengecek kabel DC ya kabel yang berarus DC mungkin bagi Anda yang bekerja di arus DC mungkin alat ini bisa berguna ya seperti di motor ataupun mobil ya yang menggunakan arus DC ya Oke di depan kita ada bahan-bahan yang akan kita gunakan ya di sini kita akan menggunakan bahan-bahan sederhana ya itu akan kita akan memanfaatkan atau membuat alat tersebut dari sebuah ballpoint ya nanti kita akan sulap menjadi sebuah test pen yang bisa mengecek arus DC ya Oke di sini kita akan membahas satu persatu ya di sini ada lampu LED ya sini ada dua buah ya ada yang merah ada juga yang yang hijau ya Hai yang hijau ya lampu hijau Hai kemudian Hai ini merah ya Hai kenapa kau ada dua lampunya bang ya ini fungsi lampu ini untuk membedakan antara arus positif dengan arus negatif ya nanti jika kita akan mengukur arus negatif nanti dia akan menyala warna hijau ya ataupun sebaliknya jika kita akan mengukur arus positif ini warna merahnya akan menyala kemudian ini ada resistor ya 330 ohm ya dan ini ada kabel ya yang udah saya pasang yang ini ya capitan ya Hai kemudian kita ada ini kawat ya Hai kawat email ini untuk nanti untuk Hai media testernya ya Hai kemudian kita ini ada ballpoint ya ballpoint bekas Hai ya ini sebagai media yang akan kita manfaatkan buat membuat alat ini ya ke sekarang kita akan coba merakitnya ya tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel saya yang zona elektronik dengan cara like dan subscribe Hai serta aktifkan loncengnya agar selalu update dengan video saya yang terbaru ya hai hai oke langkah pertama kita akan pasang ini ya Hai lampu LED ya kebetulan diluar lagi hujan ya jadi suaranya ini agak agak berisik Hai jadi mohon maaf ya Hai kalau ada agak berisik suaranya hai 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 kita akan pasang silang ya seperti ini ya Hai nah seperti ini Hai ke negatif lampu lainnya ya sedangkan yang negatif lampu sebelah ini ke positif lampu ini ya jadi kita silang ya positif negatif-negatif negatif ke positif Hai untuk mengetahui yang negatif lampu Hai nggak bisa perhatikan ya Hai 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 nah ini ya Hai ini yang kaki yang di dalam lampu ini yang lebar itu atau yang gede itu itu negatif ya sedangkan yang kecil itu positif ya terawas jangan sampai kebalik ya Hai yang ini negatif dan sebelah sini positif ya Hai kena lebih lebar negatif itu lebih lebar ya Hai kita kita pasang hai 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 Oke seperti ini ya Hai saya pasang seperti ini ya silang ya Hai yang positif ke negatif yang negatif ke positif Hai kemudian kita akan pasang Hai niya resistor ya Hai pasang sini aja ya ke kaki ini ya hai 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 kemudian kita pasang kawat di sini ya selamat menikmati seperti ini ya kemudian kita akan pasang kabel ya kita kabel akan masukkan ke sini kemudian kita akan pasang ke sini ya ke ujung yang satunya lihat di silang ya ini disini ya pasang berlawanan oke seperti ini jadinya ya kita kabel ini kita ratikan saja atau kita juga bisa potong ini ya setelah itu mau dipotong atau mau dilipat seperti ini kalau salah ya ini seperti ini ya perhatikan pemasangannya oke kemudian kita akan masukkan ke ballpointnya ya sini ya sini ya oke seperti ini ya kita pasang butuhnya kita pasang butuhnya kemudian kita pasang butuh ini ya oke oke ini jadi ya alatnya ya seperti ini ya kita akan coba tes ya kita akan coba tes oke sekarang kita akan tes ya kabel positif ya caranya kita tempelkan ini ke kutub negatif ya baterai kemudian kita akan cek ini ke jalur positif ya nah ini ada soket ya nah ini ada soket ya yang merah itu positif ya kita akan cek nah maka dia akan nyala merah ya berarti berarti jalur ini normal ya kalau terputus dia akan mati kalau kita ngecek kabel negatif caranya kita pindahkan capitan ini ke kutub positif ya baterai kemudian ini kita tempelkan ke kabel negatif yang akan kita ukur ya contohnya ini ya soket ini ada kabel hitam ya ini negatif kita akan ukur ini ya nah ini yang nyala hijau ya ini warna ini membedakan ya kalau tadi merah kalau ini hijau ya berarti kabel ini normal ya tidak ada yang putus seperti itu ya secara kerjanya ya ini tidak tinggal membulak balikan ini ya kalau kita ukur negatif ini kita tempelkan di positif kalau kita ukur yang positif ini tempelkan di negatif baterai ya seperti itu ya dan untuk yang positif dia akan nyala merah ya sedangkan yang negatif yang nyala lampu hijau ya seperti itu ya oke ya mungkin video kali ini cukup sekian ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat anda kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa dukung terus channel saya Jona elektronik dengan cara like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar selalu update dengan video saya yang terbaru terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh